Intro Inilah aksi unjuk rasa digelar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMI ke kantor dinas pemberdayaan masyarakat desa PM di Kabupaten Asahan. Senin 5 Agustus tahun 2024, dalam aksi itu mahasiswa melumuli pintu hingga dinding kantor dengan kotoran lembu sapi. Puluhan mahasiswa ini datang membawa atribut organisasi mereka dan langsung menuju pintu masuk kantor dinas PMI. Ada pun kritik yang disampaikan PMI ini terkait kegiatan bimbingan teknis bintek diikuti. Pepala desa di Yogyakarta mengubah kotoran lembu menjadi biogas yang menghamburkan ruangan sebab berasal dari anggaran dana desa. Sebanyak 177 desa di Asahan berangkat ikut bintek ke Yogyakarta membayar uang 17,5 juta rupiah ikut kegiatan pemanfaatan kotoran lembu jadi biogas. Namun, menurut mahasiswa tak satupun desa di Asahan yang bisa mengimplementasikan itu di sini. Sia-sia bintek itu diikuti mereka. Saya menyampaikan bahwasannya ini salah satu bukti kekecewaan kami terhadap apa yang dilakukan Karis PMD. Yang mana bintek tersebut dilakukan di Yogyakarta hanya untuk mengubah dari teknis lembu menjadi biogas. Artinya, kami kan di kisaran ini dan di Asahan ini juga banyak teknis lembu. Bahwasannya, kenapa harus di Yogyakarta melakukan bintek tersebut? Kenapa nggak di Pulau Bandring, di Pasar Lama juga banyak teknis lembu? Artinya kenapalah jauh-jauh ke Jakarta sana Dan menghabiskan satu kepala desa itu 17.500.000 Dikali 177 desa Artinya 3M96 juta